Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Miko Serkis 18.02 Channel berbagi ilmu memperbaiki barang-barang elektronik Yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat Selalu dilanjakan rezekinya oleh Allah SWT Amin Pada kesempatan yang baik ini Kali ini Miko Serkis akan berbagi ilmu Cara memperbaiki Cara mengecek Magikom Sub Ini Magikomnya Magikomnya hidup Warnanya juga hidup Puknya juga hidup Akan tetapi kata yang punya Magikomnya itu Nasinya Cenderung ke Dingin Tidak terlalu hangat Dan tidak terlalu panas Dan tidak panas Setelah Magikomnya Tadi kita juga sudah pancer Kita kasih termometer digital Ternyata suhunya Ternyata suhunya Langsung saja Langsung saja kita bongkar Magikomnya Setelah tutup bawahnya sudah Kecopot seperti ini Kita letakkan dulu Kita letakkan dulu di sebelah sini Tutupnya Terus kita Rabak Sinnya langsung Kita pegang sininya Hangat apa tidak Ternyata dingin Yang hangat cuma Tutupnya saja Yang hangat cuma bagian Tutupnya saja Ini berarti Yang bekerja Heater atas Heater samping Dari Magikom Sup ini Tidak bekerja Kita coba cek Heater Sampingnya Pakai tester Teranaluk Jarumnya bergerak Kita urut saja Langsung Kabel dari heater Kabel dari heater Warna hitam Ini Terus masuk ke Thermodisk Atau Suhu otomatisnya Atau pengatur suhu Otomatisnya Itu Thermodisknya Yang kayak jengkol Kabel output Dari Thermodisknya Warna merah Ini Warna merah Ini Kita langsung Aja ukur Kabel warna hitam Dari Heater Heater Sampingnya Terus Juga Kita Cek Juga Ke Switch Switch Ini Ini Karena Ada Dua Kabel Merah Yang Dari Thermodisk Terus Tidak Lari Satu Lari Ke Heater Atasnya Terus Yang Selanjutnya Lari Ke Switch Switch Ini Kita Coba Tempelkan Tempelkan Ke Yang Tengah Switch Bergerak Kita langsung Aja Ke Termodisk Heater Bergerak Terus Kita Coba Langsung Cek Termodisk Bergerak Kurang Maksimal Seharusnya Ini Maksimal Kita Coba Ganti Termodisk Aja Langsung Kita Bongkar Dulu Magikom Kita Bongkar Total Magikom Kita Coba Ukur Lagi Lakinya Apakah Nyambung Nyambung Lagi Atau Tidak Ternyata Malah Tidak Menyambung Karena Modis Termodisk Berarti Dari Awal Termodisk Yang Rusak Tidak Bisa Tidak Terhubung Berarti Tadi Ketika Ini Kabel Yang Hitam Sama Yang Merah Masih Terhubung Di Termodisk Ini Yang Terhubung Kita Ganti Termodisk Alhamdulillah Miko 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 Ada Termodisk Atau Otomatis Suhurnya Kita Coba Cek Langsung Termodisk Yang Baru Bergerak Bergerak Ini Yang Baru Yang Kakinya Mas Sedangkan Ini Yang Rusak Yang kakinya berwarna putih tidak bergerak langsung aja kita pasang termodisnya setelah termodisnya udah terpasang kayak gini langsung aja kita tutup lagi bodi magic home nya setelah magic home nya udah tertutup lagi seperti semula langsung aja kita panjer, kita colokkan bismillahirrahmanirrahim setelah kita pastikan warnanya nyala kuknya juga nyala, kita kasih termometer digital untuk mengukur suhu pada awal video tadi suhunya itu mentok di 38 derajat celcius kita coba ukur lagi pakai termometer digital apakah suhunya bisa naik lebih dari 50 derajat celcius nanti kalau udah 51 atau 52 derajat celcius kita copot magic home nya kita matikan magic home nya adik 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 ke adik 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 Alhamdulillah suhunya sudah mencapai 50 derajat celcius Dan sudah mencapai 51 derajat celcius Ini berarti kita telah sukses dan berhasil memperbaiki magicome sap Yang rusaknya itu tadi tidak panas Yang disebabkan termodisnya ini putus tidak terhubung sama sekali Terima kasih kepada sahabat-sahabat mikroservis yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar kali ini Yaitu belajar memperbaiki magicome sap Yang rusaknya itu nasinya dingin atau tidak hangat-hangat banget Karena yang disebabkan termodisnya ini putus Sehingga elemen samping yang melingkar di bodi dalam magicome-nya ini Tidak teraliri arus listrik karena ini terputus Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya Mikroservis mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya Supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya Apabila dalam video kali ini ada kata-kata yang kurang jelas Ada kata-kata yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat semuanya Mikroservis mohon maaf yang setulus-setulusnya Sekian video belajar kali ini Sampai ketemu di video belajar selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sub indo by broth3rmax